UAS, nilai paling lambat tahun 26, jadi waktunya singkat sekali. Berarti UASnya tahun 16, punya waktu 10 hari dan nggak ada perbaikan itu. Jadi yang merasa masih kurang-kurang, coba dilengkapi gitu ya. Karena kalaupun ada kesalahan, ribet, birokrasinya, karena nilai masuk langsung ke pusat, nggak ke UNILA lagi. Kalau dulu kan jalur ke BAK UNILA, ini langsung ke Dirjen, ke ini. Jadi jangan sampai salah-salah. Absen juga yang masih kurang-kurang dilengkapi ya. Kelas kita semuanya berapa? 32. 32. Baru datang orang. Baru seperempat ya. Udah 24 orang, Bu. 35 nggak pada saja semua kita? 33 semuanya. Bukannya 35, Pak. Tahu catatan terakhir begitu. Kalau nggak salah 35. Nggak nyampe 35. Ada yang cuti, ada yang cuti karena, apa ya, PNS apa-apa gimana? Ada yang cuti. Ya, catatan terakhir 33. 33 ya jumlahnya ya. Sekarang sudah masuk 24, Bu. Yang belum maju, ada yang udah hadir? Mulai aja. Saya, Bu. Kelompok saya belum, Bu. Mulai aja, biar nggak nunggu-nunggu. Kalau bisa keburu tiga kelompok nggak apa-apa. Karena ini terakhir ini. Ijin share screen, Bu. Pak Tiara. Siap. Kelompok kita, Pak Tiara. Siap, Pak. Saya coba share screen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau bisa buka POM siakadu ya Siap Bu Ijin Bu Atau sudah masuk Bu Oke mulai aja Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Buat Ibu Dr. Erna Dewi Telah meluangkan waktu Untuk kelompok kami Perkenalkan kelompok kami Yang pertama Ariansa NPM 2022-011-001 Yang kedua Diki Jafar Mulyadi NPM 2022-011-002 Yang ketiga Saya sendiri Tiara Berlian NPM 2022-011-003 Kali ini kami akan membahas Korupsi anggaran bencana dan penerapan pidana mati Yang pertama Pengertian Pengertian korupsi Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara Dalam kurung perusahaan dan sebagainya Untuk keuntungan pribadi atau orang lain Mengkorupsi adalah menyelewengan atau menggelapkan uang dan sebagainya Perjuangan lawan korupsi adalah perjuangan melawan kemiskinan Menurut Kamus Oxford Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal Terutama dilakukan orang yang berwenang Arti lain korupsi adalah Tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara Saya agak percepat B Anggaran bencana Pengertiannya anggaran bencana adalah anggaran yang diperuntukkan untuk menanggulangi saat terjadi bencana Anggaran tersebut disalurkan melalui program anggaran dan pendapatan belanja negara atau PBN Atau anggaran dan pendapatan belanja negara perubahan APBN B Pada setiap tahunnya Kisaran-kisaran disesuaikan dengan kisaran atau perkiraan kebutuhan per tahun untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadi bencana Bencana yang dimaksud dalam makalah kami yaitu adalah bencana alam dan bencana non-alam Yaitu atau pandemi COVID-19 Bencana non-alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara yang berupa gagal teknologi Gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah Maka ditunggu sebagai suatu kejadian yang disebut epidemi Tetapi jika terjadi wabah penyakit seperti COVID-19 atau virus corona yang menyebar Hampir keseluruhan penjuru dunia maka disebut dengan istilah pandemi Selanjutnya Dasar hukum Yang kedua dasar hukum Dasar hukum yang maksud adalah dasar yang bisa digunakan dalam penindakan terhadap kejahatan korupsi Dan kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana non-alam Yaitu pandemi COVID-19 Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yang disebut Undang-Undang Tipikor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Selanjutnya Dasar hukum pidana mati Pasal 2 Korup 1 berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Dipidana penjara dengan Seumur hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 tahun Dan paling lama 20 tahun Dan rendah paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Kemudian pasal 2 ayat 2 berbunyi Dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu Pidana mati dapat dijatuhkan Selanjutnya kami Masukkan contoh perkara atau kasus Korupsi anggaran Bansos Untuk korban pandemi COVID-19 di Kemensos Menteri Sosial Julia Ribatubara Ditetapkan sebagai tersangka Ditangkap KPK Dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana anggaran Bansos Untuk korban terdampak pandemi COVID-19 KPK menetapkan 5 tersangka Pemberi dan penerima suap Ditugas sebagai penerima Yaitu Julia Ribatubara Selaku Menteri Sosial 2 Matis Yoko Santoso Selaku berjabat membuat komitmen di Kemensos 3 Adi Wahyono Kemudian didugas sebagai pemberi 1 Ardian Selaku swasta 2 Hari Sida Buke Selaku swasta Operasi tangkap tangan KPK Dilakukan hari Sabtu dini hari Di salah satu tempat di Jakarta Selain menetapkan 5 orang tersangka KPK juga berhasil menyita uang Yang disimpan Di dalam 7 koper 3 tas ransel Dan amplop kecil yang jumlah sekitar 14,5 miliar Uang tersebut dalam bentuk pecahan Mata uang rupiah Dan mata uang asing Masing-masing sejumlah 11,9 miliar Selanjutnya Analisis Poin pertama Bisakah korupsi Bansos Dijerat pasal hukuman mati Untuk langkah awal KPK mencetersangka Mencetersangka Ribatubara Dengan pasal 11 Atau pasal 12 Huruf A dan B Undang-undang tidak Korupsi Tipikor Pasal tentang swap Itu membuat ancaman hukuman penjara Antara 1 hingga 20 tahun Yang kedua Adapun ancaman hukuman mati Tertera di pasal 2 Ayat 2 Aturannya Setiap orang yang dalam keadaan tertentu Memperkai diri sendiri Atau orang lain Sehingga merugikan keuangan negara Dan dapat dijatuhi Pidana mati Mentan Hakim Tipikor Asep Iwan Iryawan Menganggap wajar KPK menggunakan pasal swap Pada awal Pengusutan Kasus dana Bansos COVID-19 ini Namun dalam proses Pengembangan Penyidik bisa harus Mencerah tersangka Juliari Batubara Dengan pelakuan yang Pasal 2 Ayat 2 Dalam hal Tindak pidana korupsi Sebagai mana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 Dilakukan dalam keadaan tertentu Pidana mati Dapat dijatuhkan Alasannya Perkara ini Memenuhi Klausul Adanya kerugian negara Dan dilakukan Dalam kondisi bahaya Bencana alam nasional Atau krisis ekonomi Orang-orang depresi Sampai Ada yang mati Karena pandemi Negara mengeluarkan uang Untuk menanggulangi ini Ketika diselewengkan Kerugian justru Lebih parah Negara pasti rugi Kalau dia ambil 10 ribu Dari setiap paket Bansos Ini nampak Dan sederhana Sekali Untuk dibuktikan Bencana ini Cakupannya dunia Dan Indonesia Sedang mengalami Resesi Selanjutnya Bisakah korupsi Bansos Dijerat Pasal hukuman mati Intinya Jika kita ditemukan Bukti kuat Terdapat konstruksi hukum Dan memungkinkan Tersangka Juliari Batubara Dan 4 tersangka lainnya Dijatuhi hukuman mati Menurut asep Hukuman itu layak Dijatuhkan Karena dilakukan Saat pandemi Dan resesi Terlebih teringat Tan telah diutarakan Presiden Joko Widodo Dan pimpinan KPK Namun Pegiat anti korupsi Dan kelompok masyarakat sipil Menyebut hukuman mati Tak semestinya dijatuhkan Pemenjaraan dan perampasan aset Dianggap lebih efektif Termasuk memanfaatkan Para pelaku Untuk mengungkap Pihak lain yang turut Menikmati uang haram Mengapa belum pernah Ada koruptor Dana bencana Yang dipunis mati Dua faktor Yang disebut aset iriawan Adalah penafsiran Pasal dan keberanian Penagak hukum Namun Menurutnya Dari penyidik jaksa Hingga hakim Tak perlu ragu-ragu Dalam menghukum Para pelaku Dalam kasus Bansos COVID-19 Kepercayaan publik Pada KPK Dan pengadilan Akan semakin luntur Jika hukuman berat Tak dijatuhkan Kepada pelaku kasus ini Mungkin karena nilai Kerugian kasus-kasus Sebelumnya kecil Dan cukup bencana lokal Kalau sekarang diputus Seperti itu Dimana rasa kagam Pandemi ini Dari urusan depresi Sampai mati Presiden Dan KPK juga Sudah ingatkan Berkali-kali Kalau tidak ada hukuman maksimal Rakyat pasti akan Masa burah Dan pada penegangan hukum Hukuman mati Pada kasus Bansos COVID-19 Dapat diterapkan Jika KPK Segera membawa perkara ini Ke meja hijau Supaya hakim Merasakan nuansanya Beberapa hakim juga Meninggal Karena COVID-19 Kalau penanganannya lama Nuansa pandemi Sudah tidak ada Nanti larinya Ke pasal swap Poin selanjutnya Yaitu Kerugian keuangan negara Bagaimana Buktikan tersangka Koruptor rugikan Keuangan negara Mengutip penjelasan Kurnia Ramadana Peneliti Indonesia Corruption Watch Atau ICW Harus ada hitung-hitungan Yang rinci oleh BPK Proses itu Biasanya terjadi Dalam tahap penyidikan Prosesnya Sangat panjang Pada kasus korupsi EKTP Misalnya terdapat Mark up Atau penggelembungan Harga Dan VUPA tertentu Yang membuat kualitas Barang dan jasa Menurun Kualitas yang tidak sama Dengan itu Menimbulkan kerugian negara Pada operasi Tangkap tangan Sudah pasti terkait swap Kerugian negara Biasanya muncul Dalam case building Yang poin C Kurang menimbulkan Efek jerah Peneliti ICW Menyebut Hukuman mati Dirasakan kurang terbukti Bisa menimbulkan Efek jerah Negara yang Menerapkan hukuman mati Meraih skor rendah Dalam indeks Persepsi korupsinya Opsi lain Opsi yang lebih baik Adalah Pidana penjara Dan perampasan aset pelaku Sayangnya Dua jenis hukuman ini Tidak diterapkan Secara maksimal Pidana penjara Kami kritik Karena rata-rata Hukuman yang dijatuhkan Pada semester pertama 2020 Hanya 3 tahun penjara Tidak mungkin Ada efek jerah Jika hukumannya segitu Kerugian negara Dan uang pengganti Yang diputus Hakim Juga jauh dari maksimal Selama Januari Juni Perugian negara Sekitar 35 triliun Tapi uang penggantinya Hanya 2,3 triliun Jadi Kesimpulan kami Dari pembahasan Di atas Dapat disimpulkan Bahwa Hukuman mati Terhadap kejahatan Korupsi yang dilakukan Pada saat terjadi Bencana Bisa diterapkan Dan memiliki dasar Hukum yang kuat Ya ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juga membuat perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3199 Tentang pembahasan Tindak pindahan korupsi Pasal 2 Ayat 2 Berbunyi Dalham tindak pindahan korupsi Sebagai Dimana dimaksud Dalam pasal 2 Ayat 1 Dilakukan dengan Keadaan tertentu Yaitu Pada saat Pandemi COVID-19 Pidana mati Dapat dijatuhkan Namun Kendati demikian Pidana mati Bisa diterapkan Terhadap pelaku Tindak pindahan korupsi Pada saat terjadi Bencana Tetapi penerapan Pidana mati Tersebut Dirasa kurang efektif Dan kurang dapat Kurang tepat Sebagai upaya Untuk membuat Efek jerah Dalam pemberantasan Tindak pindahan korupsi Upaya penjagaan Seperti perbaikan sistem Dan mekanisme pengawasan Serta pembinaan Para pelaku Tindak pindahan korupsi Dirasakan Lebih tepat Pendagaan hukum Harus bisa mengganding Pelaku korupsi Untuk mengungkap skandal Serta pihak lain Dan menikmati Uang negara Secara ilegal Terima kasih Demikian Presentasi dari kami Apabila Ada tanggapan Atau pernyataan Ijin Ibu Terima kasih Dua-dua Jadi empat pertanyaan Kalau ada yang mau tanya Ijin Ibu Ijin Ibu Ijin Ibu Sekedar Masukan Atau sekedar tanggapan Ijin Ibu Boleh Ibu Baik Bu Terima kasih Terima kasih Tiara Berserta Tim Ya pada prinsipnya Saya Raden Akmal Bu NPM 2022 011 073 Bu Ini sekedar Siaran Membeli saran Itu coba Pengertian Coba Di Di pengertian Pengertian Korupsi Ya Nah itu Itu tadi Ada mengatakan Bahwa Pengertian Itu tidak masuk Undang 31 Ini sekedar saran 3199 Yang perubahan itu Tidak disebutkan Di situ Perubahan 20 tahun 2001 Oh iya Ya kan Itu tidak Ya itu Saya rasa Saran Terus kemudian Kalau Saya Pribadi Ibu Bukan secara Yuridis Menilai dari Saya sependapat Dengan tim Tim Pendangan Tiara Kalau kita Bicara Kalau kita Berbicara Masalah 31 29 Yang dirubah Tahun 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tidak Pindangan Korupsi Saya Sepakat Dengan tim Menyelaskan Bahwa Tapi kita Lihat juga Pasal 2 Pasal 2 Ayat 1 Dalam keadaan Itu Dalam keadaan Tentu Apa Coba Itu kan Musibah Seperti Nah Kalau saya Sepakat Tapi Dalam suatu Penjara Itu adalah Upaya Terakhir Karena Upaya Terakhir Karena Yang Kalau yang kita Perlukan Undang-Undang Tidak Korupsi Itu adalah Pengembalian Kerugian Negara Nah Itu Kalau Persinya Saya Kemudian Saya Pakat Dengan Ini Sesuatu Pasal Julian Batubara Mensoc kita Ini Pasal 2 Ayat 1 Dalam Keadaan Tertentu Itu Dia Memangkan Sesuatu Dalam Keadaan Musibah Musibah Seperti Corona Kemudian Kemudian Jelas Bisa Tidak Menemati Nah Sekarang Tergantung Kalau Kami Jaksa Menentukan Orang Itu Bersalah Atau Tidak Ada Dua Alat Bukti Yang Kemudian Orang Tersebut Pastikan Kita Lihat Faktor Faktor Memberakan Dan Meringankan Kalau Tidak Ada Sama Sekali Yang Meringankan Saya Sepangkat Dengan Tim Bisa Ditutup Mati Mungkin Hanya Itu Sekedar Wawasan Atau Sekedar Masukan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Tiara Berserta Tim Satu lagi Siapa Yang tanya Lagi Ijin Bu Bertanya Bu Patar Ya Setet Tiara Nama NPM Nama Saya Patar Daniel Panggabian Bu NPM 202 201 1010 10 ya Ya Jadi Dari Katakan Tiara Tadi Ada Dalam presentasinya Tadi Menyebutkan Tentang Kerugian Keuangan Negara Bisa Dijelaskan Enggak Untuk Contoh Kasus Ini Apakah Kerugian Keuangan Negara Sudah Terjadi Atau Baru Terjadi Potensi Kerugian Keuangan Negara Mengingat Apa Namanya Pengadaan Itu Belum Dilaksanakan Artinya Ini kan Yang Saya Pahamin Si Rekanan Tadi Berusaha Untuk Mendapatkan Paket Pekerjaan Yang Nantinya Dia Ambil Dari Pekerjaan Itu Sendiri Dari Nilai Paket Pekerjaan Itu Sendiri Namun Demikian Pekerjanya Belum Belum Dilaksanakan Nah Ini Gimana Kerugian Keuangan Negaranya Begitu Terima 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 Cukup Doa Dulu Iya Mau Ijim Bu Saya Tanggapi Sedikit Nanti Satu Mungkin Saya Jawab Yang Pak Raden Akmal Nanti Yang kedua Mungkin Dijawab oleh Pak Aryans Atau Pak Diki Menambahkan Mohon maaf Ini Kami Hanya Pengertian Menurut Yang Tahun 99 Kurang Menambahkan Saya Menambahkan Disini Disini Saya Ada Buku Yaitu Untuk Yang Terbaru Yang Tahun 2001 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berdasarkan Pasal-pasal Tersebut Korupsi Dirumuskan Kedalam 30 Bentuk Jenis Tindak Pidana Korupsi Pasal-pasal Tersebut Menerangkan Secara Terperinci Mengenai Perbuatan Yang Bisa Dikenakan Pidana Penjana Karena Korupsi Jadi Ada 30 Bentuk Atau Jenis Tindak Pidana Korupsi Para Dasarnya Dapat Dikelompokan Sebagai Berikut Yang Satu Kerugian Keuangan Negara Yang Kita Bahas Sekarang Yang Kedua Suap Menyuap Yang Kita Juga Bahas Sekarang Yang Ketiga Penggelapan Dalam Jabatan Yang Keempat Pemerasan Yang Kelima Perbuatan Curang Yang Kenam Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Yang Tujuh Gratifikasi Begitu Pak Raden Akmal Nanti Yang Kedua Mungkin Dijawab oleh Pak Ariansa Atau Pak Diki Mengulangi Kembali Yaitu Pertanyaan Nomor Dua Yaitu Kerugian Keuangan Negara Apakah Sudah Ada Atau Belum Ya Pak Jadi Saat Ini kan Masih Tahap Penyidikan Sedangkan Paket Itu Belum Dilaksanakan Bagaimana Kerugian Keuangan Negara Begitu Pak Ariansa Atau Pak Diki Silahkan Bisa Izin Saya tanggapi Ya Bu Yang Pertanyaan Kedua Yang Pertama Yang Yang Pertama Itu Hanya Mungkin Tidak Terketik Aja oleh Teman Tiara Karena Di alinea Berikutnya Ada Pasalnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mungkin Di alinea Agak Selip Karena Mungkin Terlalu Panjang Mungkin Yang Kedua Saya Menganggapi Soal Pertanyaan Pak Patar Jadi Sebetulnya Program itu Sudah Dijalankan Tapi Memang Belum Tuntas Artinya Dari Total Yang Sudah Dijalankan Dari Total Anggaran Kalau Kurang Lebih Sekitar Kalau Enggak Salah Itu 45 Triliun Bansos Itu Yang Sudah Dijalankan Oleh Mensos Juliari Batubara Itu Sekitar 6,5 Triliun Itu Dilakukan Dua Tahap Jadi Pungutan Yang 10.000 Per paket Senilai 300.000 Itu Itu Diambil Dari Dua Tahapan Paket Program Kerja Senilai Totalnya 6,5 Triliun Dan Sudah Dilaksanakan Di Antaranya Di DKI Jakarta Nah Dari Total Paket 6,5 Triliun Tersebut Dari Per paket Anggaran 300.000 Rupiah Itu Dikutip Atau Dipotong Oleh Kemensos Itu Masing-masing Paket Senilai 10.000 Rupiah Saya lupa Jumlah paketnya Dari Anggaran 6,5 Triliun Itu Berapa Juta Paket Saya lupa Tapi Tapi Anggarannya Itu 6,5 Triliun Untuk Sekian Juta Paket Dan Itu Sudah Dilaksanakan Karena Sudah Dilaksanakan Itulah Termonitor Oleh KPK Bahkan Penyerahan Uangnya Sudah Yang Tahap Kedua Waktu Di OTT Sudah Tahap Kedua Dan Masih Ada Sisa Yang Belum Diserahkan Sesuai Komitmen Fee Antara Kemensos Juliari Batubara Dengan Pihak Rekanan Atau Pihak Yang Mendapat Kontrak Untuk Mensuplai Paket-paket Tersebut Jadi Saya pikir Gitu Pak 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 Daniel Hanya Mungkin Kalau Lebih Diperdalam Lagi Masalah Kerugian Keuangan Negara Ini Kalau Tidak Salah Itu Memang Harus Ada Audit Dari BPK Dan Sebagainya Tapi Petunjuk Awal Bukti Awal Karena Ini OTT Dan Real Uang Tertangkap 17 miliar Itu Tersita Artinya Memang Unsur Kerugian Negaranya Sudah Sangat Kuat Saya pikir Itu Bu Jawaban Yang Yang kedua Terima kasih Izin Izin Menambahkan Pak Silahkan Pak Diki Terkait Untuk Keuangan Negara Memang Belum Belum Ditentukan Berapa Keuangan Negara Karena KPK Sekarang Fokus Adalah Untuk Tahap Penyidikan Siapa Saja Unsur Unsur Yang Terlibat Karena Tidak Menutup Kemungkinan Akan Adanya Tersangka Baru Ataupun Pihak Pihak Swasta Yang Memang Ikut Terkait Dalam Terlibat Korupsi Ini Sedangkan Untuk Kerugian Negara KPK Belum Fokus Ke Kerugian Negara Karena Audit BPK Sendiri Baru Melakukan Pengumuman Seminggu Atau Yang Lalu Bahwa Untuk Kemensos Ini Memang Baru Dikerjakan Untuk Audit Keuangannya Sedangkan KPK Masih Fokus Ke Pengembangan Kasus Atau Untuk Bisa Jadi Adanya Tersangka Baru Baik Itu Dari Kemensos Sendiri Ataupun Pihak-Pihak Swasta Yang Terlibat Dalam Bantuan Bansos Ini Sendiri Oke Kalau Masih Ada Yang Mau Nanggapin Kalau Tidak Kita Kasih Kesempatan Kelompok Lain Ya Terima 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 Izin Izin Menambahkan Sedikit Jadi Kalau Kita Bicara Masalah Apakah Kerugian Negaranya Berapa Tersangka Baru Siapa Jadi Ini Kalau Kita Perhatikan Di Media Kita 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 Ketahu Dari Media Kita Tidak Fakta Sesungguhnya Jadi Kita Bicara Apakah Kerugian Negara Saya rasa Kita Tunggu Karena Di suatu Sisi Penyidikan Itu Pasti Penyidikannya Tertutup Ini Kita Hanya Secara Pemberita Saya Sepakat Dengan Prinsipnya Kita Menunggu Tapi Kalau Untuk Kerugian Negaranya Pasti Tinggal Diaudit Sama BPK Terima 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 Masih Tahap Tahap Ngidikan Dari KPK Terima Kasih Kita Tunggu Dulu Mana Tiara Terima Kasih Mungkin Cukup Dari Kami Karena Mungkin Ada Kelompok Lain Yang Mau Presentasi Terima Kasih Kepada Pak Raden Akmel Dan Pak Pak Patar Daniel Tadi Sudah Menanggapi Terima Kasih Pada Bu Dokter Rena Dewi Sudah Memberikan Waktu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ijin Bu Kelompok Selanjutnya Bu Raisa Angkat Temanya Temanya apa ini Maaf Bu Ijin Ijin Bu Reisa Ya Bu Ya Silahkan Ya Bu Sebelumnya Saya Izin Bu Karena Kamera Saya Dalam keadaan Mati Bu Tidak Dapat Digunakan Saya Share Materinya Ya Bu Pada Kesempatan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Selanjutnya Kami Dari Kelompok Yang Terdiri Atas Saudara Daru Prayitno Saya Sendiri Reisa Malida Dan Saudara Rizki Muhammad Arsa Akan Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok Kami Untuk Kelas Hukum Kejahatan Ekonomi Tema Yang kami Ambil Kali Ini Adalah Tindak Kedudian Ekonomi Dalam Pengelolaan Investasi Dan Reksadana Pada Perusahaan Asuransi Studi Kasusnya Pada Kasus Perusahaan Jiwasraya Sebenarnya Sangat Menarik Kasus Pada Jiwasraya Ini Karena Jiwasraya Sendiri Kita Ketahui Merupakan Perusahaan Negara Atau BUMN Kemudian Ternyata Kerugian Negara Yang dirugikan Yang dialami Karena Permasalahan Ini Mencapai Triliunan Rupiah Tapi Sepertinya Media Kurang Mengangkat Berita Ini Sehingga Tidak Terdengar Begitu Tidak Terdengar Sampai Sepenting Itu Berita Ini Kami Mengambil Beberapa Pengertian Terkait Dengan Tindak Pidana Ekonomi Sendiri Dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Artinya Tahun 1955 Semua Tindak Pidana Di Luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Bercorak Atau Bermotif Ekonomi Sedangkan Untuk Pengertian Sempitnya Terbatas Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Mungkin Pengertian Disini Bisa Dibaca Oleh Teman-teman Sekalian Ada Pengertian Tentang Asuransi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Investasi Dan Reksadana Itu Sendiri Mengenai Dasar Hukum Kami Juga Menambahkan Mengenai Pengertian Perasuransian Sendiri Yaitu Perusahaan Perasuransian Yang Wajib Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sendiri Sampai Saat Ini Yang Digunakan Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Ini Untuk Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Menyatakan Pengendali Wajib Ikut Bertanggung Jawab Atas Kerugian Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Dalam Hal Ini Karena Tindak Pidananya Kemudian Akan Juga Ikut Melibatkan Selain Perusahaan Itu Sendiri Direksinya Sebagai Pengurus Dan Ternyata Juga Mencakup Pengendalinya Kemudian Di Pasal 74 Undang-Undang 40 Tahun 2014 Menyatakan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Atau Yang Separa Dengan Anggota Direksi Yang Dengan Sengaja Memberikan Laporan Informasi Data Dan Atau Dokumen Kepada Otoritas Jasa Keuangan Yang Tidak Benar Atau Palsu Ini Juga Menjadi Kata Kunci Dalam Kasus Ini Kronologis Perkaranya Dapat Saya Jabarkan Sebenarnya Perkara Ini Terjadinya Sudah Dari Lama Tetapi Memang Tidak Diekspos Karena Ditutupi Oleh Perusahaan Asuransi Jiwas Raya Yang Menggunakan Laporan Keuangan Palsu Di Tahun 2006 Kementerian BUMN Dan Otoritas Jasa Keuangan Menyatakan Ekuitas Jiwas Raya Tercatat Negatif 3,2 Triliun Kemudian Pada Tahun 2008 BPK Memberikan Opini Disclaimer Atau Tidak Menyatakan Pendapat Untuk Laporan Keuangan Yang Diberikan Oleh Jiwas Raya Untuk Tahun Laporan 2006 2007 Karena Penyajian Informasi Cadangan Tidak Dapat Diakini Kebenarannya Terjadinya Defisit Perseroan Yang Semakin Lebar Yaitu 5,7 Triliun Pada Tahun 2008 Dan 6,3 Triliun Pada Tahun 2009 Lalu Sepanjang Tahun 2010 Hingga 2011 Jiwas Raya Melanjutkan Skema Reasuransi Dan Mencatatkan Surplus Sampai Dengan 1 Triliun Pada Tahun 2012 ISE Menolak Permohonan Perpanjangan Reasuransi Laporan Keuangan Jiwas Raya Disebut Tidak Mencerminkan Disebut Tidak Mencerminkan Disebut Tidak Mencerminkan Angka Yang Wajar Di Tahun 2010 Sampai 2012 Kemudian Menolak Permohonan Perpanjangan Reasuransi Di Tahun 2018 Mulai Tercium Ketika Direktur Pengawasan Asuransi OJK Menerbitkan Surat Pengesahan Cadangan Premi Sampai Dengan Sebesar 10,9 Triliun Dan Di Tahun 2018 Terjadi Pengoreksian Laporan Keuangan 2017 Dari Labas Sebesar 2,4 Triliun Dikoreksi Menjadi 428 Milyar Tidak Sampai 1 Milyar Pada Oktober 2018 Sampai November Perserawan Mengumumkan Tidak Dapat Membayarkan Klaim Polis Jatuh Tempo Nasabah Untuk Fasilitas JS Saving Plan Sebesar 802 Milyar Nah Disinilah Mulai Timbul Laporan Laporan Keuang Laporan Laporan Yang Tidak Dapat Mencairkan Klaimnya Kementerian BUMN Di bawah Kepememinan Erick Tauhir Akhirnya Melaporkan Indikasi Kecurangan Dijuasraya Kepada Kejaksaan Agung Hingga Hingga 2020 Kemudian Penyidikan Kejagung Menaksir Perugian Keuangan Negara Hingga 13,7 Triliun Selanjutnya Analisis Akan Dilanjutkan Oleh Rekan Kita Pada Saudara Rizki Dipersilakan Terima kasih Untuk Kesempatannya Analisis Dalam Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Dijuasraya Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Perdana Ekonomi Karena Ruang Lingkup Kejahatan Atau Tindak Perdana Ekonomi Sendiri Meliputi Bidang Yang Sangat Luas Seperti Kejahatan Dibidang Perbankan Money Landry Kejahatan Komputer Dan Kejahatan Korporasi Dan Lain-lainnya Lalu Sebagai Institusi Dijuasraya Membuat Produk Yang Tidak Pruden Atau Tidak Menggunakan Prinsip Kehati-hatian Yang Dalam Hal Ini Adalah Produk Asuransi JS Proteksi Plan Lalu Yang Kedua Dijuasraya Diduga Melakukan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Karena Berinvestasi Di Aset Finansial Dengan Risiko Tinggi Untuk Mengejar Keuntungan Tinggi Lalu Penempatan Saham Pada Poin 22,4% Senilai 5,7 Triliun Dari Aset Finansial Dari Jumlah Tersebut 2% Saham Dengan Kinerja Baik Dan 95% Dana Ditempatkan Di Saham Yang Kinerja Buruk Lalu Kemudian Penempatan Investasi Di Aset Reksadana Sebesar 59,1% Senilai 14,9 Triliun Dari Aset Finansial Lalu OJK Dan Kementerian Keuangan Memiliki Peran Dan Tanggungjawab Dalam Hal Pemberian Izin Investasi Bagi Jiwasraya Ketempat Yang Terhadap Kasus Jiwasraya Ini Sudah Terdapat Beberapa Fonis Yang diterima Oleh Beberapa Terdakwa Yang Diantaranya Adalah Beni Cokro Saputro Atau Benjok Yaitu Dengan Pidana Sumur Hidup Dengan Uang Pengganti 6,07 Triliun Lalu Hendry Smanrelhim Direktur Utama Jiwasraya Periode 2008 Sampai 2018 Dengan Fonis Sumur Hidup Dengan Uang Pengganti Sebesar 16 Triliun Lalu Syah Mirwan Mantan Kepala Divisi Investasi Dan Keuangan Jiwasraya Sumur Hidup Juga Lalu Joko Hartono Tirto Direktur PT Maxima Integra Sumur Hidup Juga Dengan Uang Pengganti Sebesar 16,1 Triliun Lalu Fahri 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 Hilmi Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan OJK Hal Yang Keenam Heru Hidayat Dengan Pidana Penjara Sumur Hidup Dan Uang Pengganti Sebesar 10 Triliun Selanjutnya Dilanjutkan Oleh Rekan Saya Bang Daru Demikian Ibu Dan Rekan Rekan Sekalian Nanti Mungkin Mas Daru Yang Akan Membantu Dalam Menjawab Pertanyaan Selanjutnya Kepada Ibu Erna Maupun Rekan Rekan Sekalian Apabila Ada Yang Akan Disampaikan Boleh Bentuk Pertanyaan Maupun Saran Kami Persilahkan Silahkan Untuk Rekan Rekan Untuk Sesi Pertanyaan Ijin Mas Raden Akmal Dipersilahkan Ya Terima kasih Pada Tim Sekedar Ini Kemarin Kan Kalau Kita Bicara Apakah Bisa Perbankan Dan Apa Bisakah Itu Tentang Korporasi Kan Seperti Gitu Nah Jadi Memang Ini Memang Penyidikan Dari Kejahatan Lagung Tadi Saya Juga Sepakat Dengan Si Siapa Yang Membawa Ini Kalau Menurut Saya Memang Kalau Dikembangkan Korporasi Nah Disinilah Kita Lihat Korporasi Dan Korporasi Atau Indipidu Maksudnya Korporasi Apa Undang-Undang Korporasi Dan Perbankan Diterapkan Disini Tergantung Tergantung Penyidikan Nanti Kalau Menurut saya Apakah Tim Sepakat Maksudnya Saya bertanya Apakah Undang-Undang Korporasi Dan Perbankan Bisa Dimasukkan Disini Terus Kemudian Sebenarnya Si Kalau Ini Mohon maaf Ini Bercerita Ini Sekedar Kalau Ini Secara Secara Umum Aja Memberikan Memberi Sebajak Balpoint Terima kasih Mungkin Itu Kalau Secara Khusus Saya Lihat Ini Cuma Koronologis Secara Umum Aja Mungkin Seperti Gitu Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ada Lagi Satu Lagi Satu Lagi Pak Ariyansa Tidak ada Masukan Ada Teman-teman Yang Lain Patar Patar Pak Patar Pak Patar Pak Patar Pak Patar Pak Patar Soba Pak Patar Tantang lagi Tuh Ya Pak Patar Biar teman-teman Yang lain Dulu Jangan Kita Lagi aktif Tidak apa-apa Pak Patar Tidak apa-apa Kita saling Bertukar ilmu Pak Patar Atau mungkin Biar ditanggepi Kelompok kami Dulu Mungkin Boleh Yang lain Menyesul Ya Pertanyaan ini Mungkin akan Ditanggapi Oleh Saudara Daru Yang tadi Bang Daru Yang tadi belum Dapat kebagian Bicara Pada Bang Daru Dipersilakan Baik Terima kasih Kepada Ibu Erna Dewi Saya akan Mencoba Memberikan Sedikit tambahan Tentang Kronologis Perkara Dari Kasus Jiwa Seraya Saya akan Memberikan tambahan Yaitu beberapa Langkah Yang sudah Dilakukan oleh Pemerintah Guna Menanggulangi Kasus Jiwa Seraya Ini Yang pertama Diantaranya Dalam melakukan Reformasi Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kemudian Yang kedua Melakukan Restrukturisasi Kemudian Yang ketiga Adalah Diadakannya Penjaminan Terhadap Polis Kemudian Yang berikutnya Yang keempat Adalah Pembentukan Holding BUMN Asuransi Dimana Nantinya Akan Memperkuat Terhadap Asuransi Asuransi Yang sudah Ada Sebelumnya Kemudian Yang Kelima Adalah Pembentukan Pansus Oleh DPR Yang nanti Akan Bertugas Secara Khusus Menangani Perkara Ini Dan Yang terakhir Yang dilakukan Pemerintah Adalah Melepaskan Aset Jiwa Seraya Kira-kira Itu yang bisa Saya tambahkan Sekian Terima kasih Pertanyaan Pak Akmal Pak Pak Akmal Apakah Bisa Enggak Dimasukkan Indah Pidano Ini Kedalam Tipi Kor Korporasi Dan Pemanggahan Mungkin Enggak Dikaitkan Masuk Enggak Unsur Unsur Itu Kalau Pengetahuan Saya Bisa Dimasukkan Perusahaan Jadi Korporasi Bisa Dimasukkan Sebagai Pelakunya Artinya Dia Sebagai Badan Usaha Yang Bisa Dikenakan Bisa Disamakan Sebagai Orang Perorangan Dalam Al-In Hukum Bisa Dimintakan Pertanggungjawaban Ya Sedangkan Terkait Perbankan Gimana Mungkin Bisa Dilanjutkan Mbak 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 Reza Untuk Menjawabnya Mas Daru Terima Kasih Kalau Menurut Pendapat Kelompok Kambu Setelah Kami Baca Baca Kalau Untuk Tadi Kami Sependapat Dengan Saudara Daru Karena Memang Korporasi Dalam Hal ini Juga Juga Harus Ikut Bertanggungjawab Apalagi Mengingat Kerugian Negara Mencapai 13 Triliun Lebih Seharusnya Korporasi Disini Juga Dapat Dijatuhkan Pidana Tapi Mungkin Kemudian Institusi Institusi Terkait Akan Akan Kebingungan Juga Atau Nanti Bang Raden Akmal Bisa Menanggapi Juga Karena Saya pikir Jiwaseraya Kan adalah Perusahaan Negara Juga BUMN Apakah Nanti Akan Mempengaruhi Iklim Ekonomi Sampai Sejauh Itu Atau Tidak Mengingat Tadi Karena Dia kan Plat Merah Juga Sedangkan Kalau Untuk Undang-Undang Perbankan Saya rasa Akan Sulit Untuk Masuk Undang-Undang Perbankan Karena Jelas Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perbankan Itu Adalah Bank Dalam Hal Ini Disebutkan Juga Dalam Definisinya Bank Adalah Perusahaan Yang Bergerak Untuk Menyimpan Dana Dari Masyarakat Dan Akan Disalurkan Kembali Dalam Bentuk Kredit Kalau Untuk Jiwa Seraya Sendiri Lebih Pas Masuk Ke Undang-Undang Tentang Asuransinya Karena Dari Dari Produknya Sendiri Sudah beda Dengan Perbankan Jadi Tidak Tidak Dimasukkan Kedalam Undang-Undang Perbankan Begitu Menurut Pendapat Kelompokan Sedikit Saya Tambahkan Ibu Jika Yang Dibidik Dalam Kasus Ini Adalah Perusahaannya Dan Yang Dikenakan Sangsi Adalah Perusahaannya Menurut Saya Itu Tidak Menimbulkan Efek Jerah Terhadap Para Pelakunya Sebab Disini Jelas Yang Menikmati Itu Adalah Individu Kemudian Jika Yang Dikenakan Sangsi Adalah Secara Korporasi Secara Perusahaan Tentunya Yang Menanggung Akibatnya Pidananya Nanti Adalah Korporasi Juga Dan Ini Kalau Menurut Saya Pribadi Tidak Akan Memberikan Efek Jerah Terhadap Para Pelakunya Seperti Itu Kembali Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Korporasi Ada Tiga Macam Bisa Pengurus Bisa Dua-duanya Pengurus Dan Badan Hukumnya Korporasinya Dan Bisa Korporasinya Saja Tapi Kalau Kita Lihat Dari Kasus Yang Ada Ini Bisa Antara Satu Dan Dua Saya Pikir Kalau Hanya Yang Terakhir Tidak Ada Epek Jerah Kan Tadi Dibilang Sedangkan Ini kan Korban Cukup Banyak Cuma Kalau Bicara Tentang Korporasi Tadi Memang Reza Bilang Ini Plat Merah Banyak Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Paling Tidak Para Pelaku Tadi Sudah Itu Dituntut Belum Diputus Yang 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 Sumur Hidup Sumur Hidup Tadi Sudah 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 Sumur Hidup Dengan Denda Pengembalikan Pengembalian Perugian Negara Kalau Itu Bisa Terpenuhi Lumayan Juga Sasaran Dari Tujuan Tipikor Itu kan kembalikan keuangan negara. Sekiranya itu Pak Akmal bisa saja. Bisa dua-duanya, bisa keperasinya. Bisa juga mengurusnya. Tapi kalau hajarannya dan pengurus-pengurus yang jadi sasaran ya. Masuk OJK-nya juga, Bu. Oh gitu ya? Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal. Gimana ada lagi? Kalau tidak, masih mungkin enggak satu lagi ini. Misiki, Bu. Izin kami tutup dulu ya, Bu. Oke, oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami izin memohon maaf kepada Bu Dr. Erna Dewi. Kami berterima kasih. Banyak atas kesempatan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, kelompok Agung Rahmat Wibowo ingin melakukan presentasi, Bu. Oke. Terakhir ya? Iya, Bu. Ada 20 menit lah. Iya, siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana Desa, Awasi Dana Desa dan Dana Desa. Di sini ada pengetahuan kejahatan, di mana pengetahuan kejahatan ini antaranya ada dua ahli yang menjelaskan tentang pengetahuan kejahatan. Terus kejahatan ekonomi, secara yurisiko-normatif, kejahatan ekonomi adalah kejahatan di bidang perekonomian yang merupakan bidana khusus dan berjujuan mengungkapkan karakteristik perbuatan material dan ancaman bidananya. Yang kedua, kejahatan di bidang ekonomi, yaitu kejahatan terhadap norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Unsur-unsur kejahatan ekonomi itu sendiri, yang pertama, perbuatan melalui hukum di ancam dengan sanksi bidana. Kedua, dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaan yang saat tahu dalam percanaan usahanya di bidang industri dan perdagangan. Yang ketiga, untuk tujuan memperoleh uang, kekayaan menghindari pembayaran uang atau menghindari kerugian kekayaan untuk memperoleh keuntungan bisnis atau pribadi. Betul-betul kejahatan ekonomi, antara lain penghindaran atau peningpon pajak, kecurangan di bidang perkreditan, pengelapan dana masyarakat, nilai-nilai penyelagunan dana desa yang seperti yang akan kami jelaskan nanti, dan sebagainya. Contoh kasus yang kami ambil terkait nilai-nilai alokasi dana desa oleh mantan kepala desa, Salamparejo, Gaguh Setiawan, pada tanggal 22 September 2020. Sebenarnya banyak sekali kepala desa yang telah diputus dalam penyelagunan alokasi dana desa ini. Nanti kami mengambil contohnya di desa Salamparejo, Gaguh Setiawan. Gaguh Setiawan, mantan kepala desa, Salamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, yang menjabat dua periode, yaitu pada tahun 2007 sampai 2013, dan Gaguh Setelahnya 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa. Ada pendukti yang diamankan diantaranya adalah 78 lembar kwitansi penerima uang tahun 2017, 49 lembar kwitansi penerima uang tahun 2018, 4 tas bendal laporan, tanggung jawaban ADD dan DD tahun 2017, 23 bendal LPG ADD dan DD tahun 2018, serta dua buah buku rekening khas desa, di mana di dalam kasus posisi ini, tempat desa kurang lebih melakukan penyelenggaraan tersebut mengakibatkan perubahan ke orang negara sekitar kurang lebih 600 juta rupiah. Akibat perbuatan itu, Gaguh Dijerat Pasal 2 Ayat 1, Subsidiar Pasal 3, Subsidiar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019 serta tindak pendana korupsi. Anggis kasus, ini tindak pendana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gaguh Setiawan adalah penyelenggaraan alokasi dana desa dan dana desa, di mana ADD dan DD tersebut tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya, RAB, dengan demikian tindak pendana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gaguh Setiawan adalah merupakan perubahan melanggar hukum, yaitu menyalahgunakan ADD dan DD yang seharusnya untuk sejumlah fasilitas desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan Gaguh Setiawan berdampak pada terhadapnya penyelenggaraan penghasilan masyarakat miskin dan juga menghampir infrastruktur pembangunan desa itu sendiri yang mengakibat kembali harus menyiapkan dana. Penyelenggaraan ADD dan DD yang dilakukan Gaguh Setiawan sebagai Kepala Desa telah merugikan masyarakat, terutama secara umumnya merugikan keuangan negara dan masyarakat miskin. Simplanya bahwa penyelenggaraan ADD dan DD yang dilakukan oleh Gaguh Setiawan maka Kepala Desa dalam rujuk tamatan janggung Kabupaten Malang adalah merupakan kelihatan ekoromi dan dampak dari korupsi penyelenggaraan ADD dan DD yang dilakukan oleh Gaguh Setiawan sebagai Kepala Desa telah merugikan masyarakat pada umumnya kerugian keuangan negara dan masyarakat miskin. Ini saya saran dan saran kelompok kami yang di mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari ibu dan kawan-kawan sekalian. Oke, silahkan. Dua penanya. dana desa ini, dana desa. Lampung lebih banyak nih ya. Iya, Lampung banyak. Iya, ibu. Iya, ibu. Ijin, ibu. Iya, nama MPM. Ariansa, ibu. 2022-2011-001. Terima kasih untuk teman yang sudah mempresentasikan masalah korupsi anggaran dana desa atau disingkat ADD. Memang masalah ini masalah yang menasional bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu tetapi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia berkaitan dengan adanya program dana desa ini, ibu. Cuman di presentasi makalah kawan-kawan tadi pada prinsipnya saya bisa memahami dan bisa sepakat apa yang telah dipresentasikan tadi. Hanya mungkin perlu penggalian lebih dalam lagi berkaitan dengan kenapa masalah itu banyak terjadi. Apakah hampir menyeluruh apakah dia pengawasannya apakah regulasinya ataukah apa yang mungkin itu menurut saya perlu digali lebih mendalam. Karena terdapat temuan juga itu di Lampung, itu kadang-kadang bukan masalah regulasinya tapi karena kebodohan aparatur desa gitu, tidak tidak memahami program itu dia pikir dana ini dana turun dari langit kemudian dia bisa gunakan untuk beli motor, beli mobil yang sifatnya pribadi begitu ditangkap sama kawan-kawan dari Jaksa itu saya kira boleh pak beli mobil gitu kan ada semacam itu nah itu mungkin yang yang mungkin lebih digali dari makalah ini kenapa itu terjadi karena dana itu begitu besar bagaimana mekanisme apa ya namanya sosialisasinya karena kita juga gak bisa semata-mata menyalahkan aparatur desa karena pengetahuan aparatur desa di tingkat kelurahan ke bawah itu masalah korupsi ini juga maafnya ngomong agak rendah bu banyak rendah tapi ya gak semua banyak juga yang gak paham tentang korupsi itu apa gitu kan nah mungkin kalau untuk semacam bisa mendapatkan solusi saran saya memang prinsipnya makalah ini bagus cuman mungkin ya kalau kata Pak Yus Yus Dianto tadi kalau mau dijadikan tesis mungkin digali lebih dalam lagi itu aja mungkin tanggapan saya bu terima kasih bu ya silahkan satu lagi kalau masih ada in bu ya nama NPM NRA Dwi Gunanda bu NPM 2022 01 1071 saya ingin bertanya sama kelompok yang mempresentasikan bu simpel sih bu yang membuat kelompok ini tertarik mengangkat tema ADD apa kemudian kenapa kasus posisinya diambil di luar provinsi Lampung sedangkan Lampungan banyak cukup ya ya silahkan ADD ya terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Pak Ariansa dan Mas Hendra pertama saya akan menjawab terkait pertanyaan dari atau tanggapan dari Pak Ariansa dimana inilah balik lagi ke sumber daya manusia yang ada di desa kenapa kasus kapal desa ini masih setiap tahun masih ada aja terkait penyelewangan ini itulah pertama mungkin dari dari bawahnya pun dari segi pemilihannya pun seperti pemilihan wali kota bupati dan lain-lain jadi mereka juga perlu modal mungkin di bawahnya pun disana sudah ada kesalahan-kesalahan ya kan terkait pemilihan dari awalnya sudah abis modal banyak juga ya kan karena mereka menganggap setiap tahun itu setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dana desa itu sebesar 1 miliar kurang lebih terus itulah perunya sosialisasi dari daerah juga dari pemerintah bahwa apa sih tujuan dari dana desa ini pada awalnya ya kan baik lagi ke kepala desa di daerah masing-masing bahwa sebenarnya kepala desa kan apa ya sering mendengarlah terkait penyelenggan dana desa ini seharusnya dari mereka pun ada ketakutan sendiri untuk menyelenggan dana ini terus untuk terkait modusnya di dalam kasus posisi ini banyak sekali yang menjadi modusnya salah satunya adalah ketidaktahuan mereka untuk membuat laporannya nah disitulah salahnya mereka dalam penyelenggan tersebut jadi mereka kurangnya pemahaman terkait rencana pembangunan dan laporan-laporan pertanggung jawabannya nah disitu mereka memainkan salah-salah tersebut gitu nah terus mungkin akan ditambahkan lagi sama teman-teman kompor yang lain Tansu Kenawa atau Kifah Kifah izin Bu izin menambahkan ya silahkan izin menambahkan dari tanggapan Pak Ariyansah tadi Bu salah satunya anggota anggota kelompok ya ini iya iya Bu Kifah Bu oh ya salah satunya adalah kurangnya dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan desa kemudian kenapa juga banyak korupsi karena kurang adanya pengawasan pemerintah itu sendiri Bu dan untuk Pak katanya Pak Hendra ya alasan memilih kasus ini adalah karena Gagok Setiawan ini menjabat dua priode Bu begitu Bu sudah sudah kenyang deh ya ijin Bu betul Bu boleh menambahkan Bu menambahkan dari Tan Suka Nawa Bu iya maaf Bu saya sebagai anggota kelompok mau menambahkan sekaligus menanggapi pertanyaan ya dari Bang Hendra jadi kenapa kami tertarik untuk mengangkat kasus ini mungkin karena selama ini kita sudah banyak melihat ya Bu ya terutama orang-orang yang bekerja di lingkup kejaksaan itu selalu sering sekali mendapatkan laporan mengenai penyalahgunaan dana desa gitu dan alokasi dana desa dan mengapa kami tidak mengambil contoh kasus di Lampung tapi kami mengambil contoh kasus di kabupaten yang lain mungkin kalau kami mau mengambil contoh kasus di kabupaten Tulang Bawang sendiri misalnya tempat saya dan Bang Agung bekerja itu mungkin ada salah satu andil dari kejaksaan yaitu kurang sosialisasi juga mungkin ya Bu ya dari pihak intelijennya sendiri karena di intelijen kejaksaan kan ada yang namanya penerangan hukum dan sampai saat ini sejauh ini penerangan hukum dari kejaksaan sendiri baru sampai pada penggunaan dan tata kelola anggaran bos gitu Bu jadi karena kami merasa memang disini dari pihak pemerintah sendiri dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penerangan hukum yaitu kejaksaan masih kurang dalam melakukan penerangan hukum terhadap kepala-kepala desa ya jadi kami mengambil contoh di lokasi yang lain gitu mungkin ini jadi koreksi juga buat kami kedepannya mungkin di tahun anggaran 2021 ini akan lebih mengedepankan penerangan hukum bagi pengelolaan dana desa sehingga kedepannya nanti kepala-kepala desa tidak lagi tersangkut masalah penyalahgunaan dana desa dan tidak terkena laporan-laporan juga dari masyarakat gitu karena pertanggungjawaban pengelolaan dana desanya juga kredibel dan akuntabel begitu bu sekian terima kasih boleh menambahkan bu iya gimana pak akbar siap ini pos gak cuma menambahkan sering kita sering-sering aja jadi pada perisiknya mengambil penggunaan dana desa ini bu jadi tadi saya tadi ada mendengarkan juga tadi masalah kurang ya pengawasan pemerintah kalau mau saya saya tidak pendapat seperti itu karena apa karena untuk penggunaan dana desa dan apa itu kan ada DD dan ADD itu siapa pengawasnya adalah pihak inspektorat nah setiap pencairan misalnya bapak termin-termin itu adalah ada dari mulai awalnya penyaluran dana desa tersebut rekening desa itu adalah pihak inspektorat itu bu ini mulai mulai turun pertama ada cara membuat LVG-nya terus cara membuat atur-aturan kalau menurut saya pemerintah tidak salah ini sudah untuk pengawasan dana desa itu ada inspektor selain APH adalah pihak inspektorat itu nah saya juga sependapat dengan Pak Agung tadi mengatakan bahwa dengan Pak Aryan saya tadi juga mengatakan bahwa seperti gini bu karena Pak SDM-nya ya saya juga mengakuin bu mohon maaf saya juga sering bukan saya mungkin saya dengar dari orang lain mohon maaf itu kepala desanya aja ya mohon maaf kepala desa mungkin di Hongkong atau di mana komputer aja dia tidak tamat terus bagaimana sedangkan ini setiap desa itu atau kampung itu atau ketiuh itu adalah pengguna untuk satu desa itu ada satu M ada yang satu M nah sedangkan SDM-nya tidak ada mohon maaf kami ada menanyakan dia bilang komputer aja tidak bisa nah kalau kalau masalah kurangnya pengawasan saya rasa sih pemerintah sudah giat-giatnya mulai dari alokasi dana itu tersebut kepada rekening desa masing-masing kalau murah saya sih masalah SDM SDM-nya sangat kurang sekali terima kasih mungkin hanya itu kena saran aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum bagaimana dengan pendampingan ya itu kan ada petugas pendampingan dana desa ada-ada bu itu kan di setiap desa itu kan ada ini bu semacam tenaga ahli pendamping pihak pendamping bu kalau misalnya itu tadi pihak dari pihak pemerintah tidak ada salah lagi bu itu inspektorat itu bu mohon maaf bu dari awal penyaluran nyampe dia kan kalau pelaporan LHP-nya itu bu misalnya kegiatan ke dana itu 2020 LHP-nya itu LHP-nya itu 2021 nah itu mulai dari awal dana itu dikucurkan oleh pemerintah disitulah mulai pihak inspektorat ini bekerja di situ itu kan dalam itu pihak kampung atau ini sudah disosialisasikan kepada pihak desa bahwa setiap penggunaan desa harus gini-gini cara SPG-nya seperti gini-gini seperti gitu menurut saya seperti gitu bu kalau menurut saya pemerintah tidak salah sekarang itu masalah saya sepedapat dengan tim tadi Pak Ariansa juga masalah SDM bu mohon maaf saya pernah turun ke lapang itu dibilang komputer aja tidak bisa coba bu gimana cara menggunakan dengan biaya yang sangat besar 1 miliar makanya tadi dibilang bisa Pak Ariansa ngomong tadi bisa beli mobil itu ini ya kenapa? karena tidak tahu seseorang atau kepala kampung tersebut mungkin hanya itu bu sekedar saran dan masuk ke ya saya kira cukup ya ditutup aja ini karena apa udah jam 5 lewat dan di Pakultas Hukum juga kita dapat mesibah ya Bendahara meninggal ya Pak Yuliza mohon doanya mohon diampuni Rasa dari beliau nggak tahu sakit ya Bu ya nggak tahu juga sakit apa ini nggak jelas dadakan kayaknya ya silahkan ditutup dulu ya terima kasih atas tanggapan dari kawan-kawan sekalian mungkin ke depannya akan lebih mengkaji lagi terkait pembahasan kami terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam baik ya kita ini kuliah terakhir minggu depan UAS nah UAS itu di samping materi ajas-ajas yang lalu ya beberapa kaitan dengan tindak-tindak ekonomi juga masing-masing kelompok kan punya kajian ya seperti hari ini kan misalnya kelompoknya Pak Ariansa kelompok agung kan kaitan apa dan juga yang lalu kan bicara TPPU ada juga bicara TPI dan sebagainya itu masing-masing memahami itu nanti akan saya kaji juga dalam soal gitu ya seperti itu ya persiapan untuk kuas kusiner bu ya ya kusiner atau apa kuasnya bu kuasnya ESAI aja pak ESAI nanti lewat WA aja lewat WA oh iya bu nanti ngumpulnya lewat Rohim kemudian tugas-tugas juga dikumpul sama Pak Rohim ya kalau ada file-nya termasuk ini bu ya tugas kelompok ke Pak Rohim ya bu ya di email aja ke beliau atau atau hard copy terserah ya seperti itu karena dasar penilaian dari sana bu untuk yang belum maju kelompoknya gimana bu powerpointnya bu ya dikumpul aja dikumpul dan nilainya kan tidak hanya dari penyampaian ya dari aktifan dan sebagainya seperti itu semua dikumpul dan dipertimbangkan gak sia-sia kok masuk semua ya karena waktu kita juga yang lalu kita ada libur juga gitu kan seperti itu waktunya mepet ya saya kira demikian lebih dan kurang mohon maaf ambillah topik widayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu sehat selalu ibu sehat selalu ibu sehat selalu ibu sehat selalu ibu ya